What's up school fans, balik gue Ngo Ruki Padilah, akhirnya yang tunggu-tunggu Kita di tempat sini lagi, ini tradisi pre-season Iya sama play-off, sama play-off selalu disini gak? Gak pernah berubah tempat, jadi sebelum kita mulai, oleh-oleh dulu Ada bajunya Penny Hartwee, iya klasik dari Papua Ini Mitchell & Ness nih kesukaannya Adi Tau aja lo, belum punya semoga ya? Ampun, terima kasih Gue minta kaos dia, yang punya dia sendiri Oh iya gak pernah dioper, lupa gue, lupa mau kasih lu no limits Gimana kabarnya di? Thanks man Gimana kabarnya, ini sibuk banget kayaknya Adi nih ya Gila, Liga 1, Liga 2, Liga Perancis, Liga Inggris, Liga Belanda, Liga Jerman Liga apa sih? Semut gue juga tau Semut rangerang Gila, gue cuma mikir doang lo kapan tidurnya sih di? Di antara sela-sela itu gue pasti menyelipkan waktu istirahat Walaupun gue kemarin juga sempet KO Pas international break, gue juga break otomatis karena sakit Sekarang gue coba manage lebih baik, tapi ya memang game-nya ketat banget lah Selalu ya? Kayak setiap hari 3 pertandingan yaudahlah Jadi aduh gue cuma takut aja lu sakit sih Lah lu bagaimana? Dua detik ada di Portland, ada di Seattle Terus ada di Mimica Tapi kan gue gak bergadah Gue gak, bukan ada Tapi kita udah masuk NBA season NBA season akan mulai Hari Rabu tanggal 20 Oktober nanti Pertama gue mau nanya nih Gue udah enak banget nonton pre-season Akhirnya pre-season selesai juga hari ini Gue mau nanya lu isi lu ngikutin NBA pre-season gak? Pre-season Lumayan, on and off Gue ikutin Tapi gue ya untuk specific teams aja Yang menurut gue Ya tim gue Detroit Bistons Hari ini menang Hari ini menang Tapi Kate cedera Dari training camp kayaknya cedera Itu dia, kendala menuju awal musim yang lagi-lagi harus dihadapin sama tim mudanya Detroit Bistons Untuk tim-tim yang mungkin di regular season nanti akan tampil konsisten dan mengancam Ya gue melihat sedikit Tapi ya tentunya dengan gitu tadi lu bilang kan Agak-agak ketat nih waktu siaran gue di bola Jadi gak terlalu bisa leluasa menikmati pre-season Gimana bisa bangun pak gitu Tong tapi Kita ngomongin sebelum kita masuk ke tahun ini Sebelum season ini kita ngomongin musim lalu ya Milwaukee Bucks juara lu atau Bucks juara gitu pendapat lu gimana? Menurut gue Bucks peak di saat yang tepat Dan memang momentum berada di Yanis dan rekan sejawatnya ya Karena Chris Middleton Middleton bener-bener menunjukkan gak cuma blue guy tapi dia juga menjadi faktor penting Jika dia membawa Milwaukee Bucks untuk bisa meraih kelar kedua Dia di quarter keempat ini sering banget sih main big shot banget sering gitu Clutch terus dia dan menjadi orang katakan dia blue guy terus katakan dia pendampingnya dari Yanis Dia adalah bukan main player buat Milwaukee Bucks tapi dibuktikan dengan consistently bahwa ketika Bucks membutuhkan option B nya Dia selalu akan tampil begitu luar biasa dan pentingnya ya membawa Bucks Apalagi waktu Yanis cedera tuh Iya dia step up banget Nah masuk ke musim ini Tim mana sih yang lu paling penasaran yang lu nonton? Kalau gue pengen nonton gue Toronto Raptors ya Karena setelah mereka juara drama Lowry sudah berakhir Lowry dramanya kan ini luar biasa kan Dan membuat Boleh ada dikatakan Peman-peman seperti Pascal juga Agak-agak di season berikutnya setelah dia menjadi All Star Sulit buat dia untuk melanjutkan momentum penampilannya Dan ini membuat Raptors terganggu ya di season kemarin gitu kan Underachieve banget Dan dengan mereka kembali lagi bermain di Toronto Di hadapan pendukungnya ini juga akan menjadi satu senjata yang terus bisa diandalin buat Raptors untuk berbicara banyak Paling nggak kembali ke play-offs dah Tempat dimana mereka sebenarnya harusnya berada ya Dan gue juga belum berpikir bahwa Dragic akan ada disana terus Tapi Dragic akan tampil maksimal Karena dia mungkin mencari market nanti apakah itu bisa ke Di trade apa enggak ya Iya paling ke tim-tim yang punya potensi untuk meraih title gitu kan Dan gue melihat dengan tidak adanya Kyle Lowry ini semakin membuat Raptors yang baru Raptors yang dipencet sedikit semi restart ini Bisa membuat gue tertarik untuk menyaksikan langkah mereka bersaing tuh Sama Bulls, Pacers, Charlotte gitu kan Untuk bisa meraih tiket ke play-offs OG breakout-nya nih? Iya itu sih Gue juga punya perasaan kayak gitu ya Bahwa bisa terjadi ini dan itu tadi Bisa membawa Raptors ke hal yang lebih baik Iya sih Tapi gue juga suka sih sama rookie-nya kayak Scottie Barnes Scottie Barnes juga kayaknya bisa langsung contribute juga untuk Raptors Mungkin boleh dibilang mirip kayak OG ya Jadi dia bisa dapet mentor juga dari OG dan Winobi Dan terganteng nanti Om Pascal gimana nih? Om Pascal untuk beberapa game awalnya kan dia gak main kan Tapi kan setelah dia dimasukin lagi dengan squad ini Dan gue liat potensinya oke lah untuk bisa ke play-offs lagi ya Sama yang buat main NBA fantasy harus ambil Fred fans gitu sih Yes Kayaknya statsnya He's the guy Fred is the guy Fred is the guy Fred is Rocky's guy Si Drake Kawee Tapi kayaknya dia welcome statsnya oke banget sih Oke 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 Nah kita mau win drama Tengah lu bahas drama Ada drama di NBA dari Kyrie Irving Tidak mau divaksin doi ya Aduh 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 Jadi kabarnya karena ini Nets kan bilang katanya dia gak bisa main di semua home game nih Karena kan di New York itu diwajibkan ya untuk vaksin dua kali Kalau lu liat situasinya Kyrie, lu tuh tim Kyrie apa kontra Kyrie nih? Tim Flat Earth Flat Earth oke oke Enggak maksudnya gue Kita sebagai orang dewasa tentunya Membiarkan pilihan itu untuk individu itu itu Tetep gue pegang sih Tapi kan ketika lu bermain untuk sebuah olahraga yang melibatkan banyak pemain disana Ada keluarganya juga, ada tanggung jawab kepada fans juga Kemudian lu day in day out dalam mini bubble lah Ada di grup itu gitu kan Lebih amannya adalah mengamankan berbagai kemungkinan Walaupun memang tidak dijamin lu akan bebas dari covid ketika lu sudah double japs, triple japs Atau apapun itulah japs yang terjadi Tapi kan ada satu tanggung jawab, ada satu contoh lu sebagai role model gitu kan Memang individually itu pilihani Kyrie dan itu harus kita hormati Untuk dia mungkin karirnya berakhir di NBA juga potensial bisa terjadi Dengan dia stancenya adalah anti-backs ini gitu Gue melihat ini sangat sulit ya buat Kalo untuk Brooklyn mungkin nggak menjadi satu masalah Yang terpenting adalah Kevin Durant masih ada disana Ada James Harden Dan Kyrie memang satu kepingan puzzle yang melengkapi penampilan dari bintang-bintang luar biasa dari Brooklyn ini kan Dengan pilihannya ini memang susah sih ya Karena individual keputusan yang buat dirinya mungkin ini yang terbaik Dan kita nggak bisa melawan itu gitu Kalo prediksi lu dia akan vaksin atau nggak? Prediksi gua dia nggak akan vaksin Dia nggak akan vaksin? Nggak akan vaksin Gua masih pengen bilang dia vaksin last minute banget Last minute ya kayak ayo deh daripada gue ke main basket lagi Iya tapi kalo dia akhirnya merubah Dengan merubah stance pribadinya dia Tentunya hatinya nggak akan fully ada di Iya sih bener sih Abaik main udah curhat ya Wah Di IG live ya Pas gue liat instagram nggak sengaja gue pencet Iya nih Aduh 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 Penjelasan selalu Dan banyak banget yang belain dia sih tentang dia memiliki pilihan ya Tapi kalo untuk langkah dia IG live penjelasan Itu juga satu langkah yang nggak perlu diandu bentarnya Karena itu pribadi ya Iya betul Dan kita harus menghormati pilihan manusia dewasa Betul Yang tentunya punya pandangan tersendiri Punya satu apa ya Penglihatan terhadap apakah ini perlu buat gua atau nggak juga Itu kan kita nggak tau Pemikirannya Kyrie seperti apa gitu Apakah hanya dengan dia berpikir dia fit Dia masih usianya muda gitu kan Dia bisa di cover dari covid itu juga Bebas-bebas aja gitu Tapi ya tadi Karena community NBA Adanya satu aturan tertentu Kemudian juga state dimana dia bermain juga Memiliki satu aturan tertentu Tentunya ini menjadi satu hal yang tricky ya Masih ada kayak beberapa pemain bintang juga yang nggak vaksin Tau gua Bradley Bill nggak vaksin Michael Porter Junior nggak vaksin juga Jadi ini kondisi unik ya Maksudnya kondisi unik untuk NBA juga ya Tapi nggak bisa dibilang double standard atau apa Karena masing-masing state, masing-masing club Punya satu aturan tersendiri gitu kan Dan ini berlaku juga kayak semak bola gitu Iya betul Masih banyak anti-vaxxers Yang juga justru sekarang sakit dan merugikan timnya Tidak bisa tampil Ini yang menjadi pemikiran tim-tim NBA kan Karena mereka sudah keluar uang sedemikian banyak Untuk Kyrie misalnya Dari gajinya, dari bonuses Dan ini tentunya harus ada feedbacknya dari Kyrie yang positif Yaitu mengikuti aturan dari club Tapi kan ini adalah hak pribadi Yang sulit untuk bisa dicampuri sebenernya Say bye-bye ke 196 juta US dollars Say bye-bye Kyrie, karena lu nggak dapet extension katanya Dari Sean Marks nanti ya Apa Kyrie suruh gabung sama main animalnya tau? Main di Puerto Rico Main di IBL nggak bisa Tapi harus vaksin juga sih main di IBL sih Atau nggak mungkin kayak ini apa Main Tarkam Liga Indonesia itu datanya hampir 100% sudah di vaksin Jadi numbersnya nggak exact, tapi hampir Jadi Kyrie bisa masuk di orang-orang yang hampir Ada niat untuk vaksin mungkin Yang penting dia datang untuk main Gila ya Kyrie ini sih Ya unik sih emang kepalanya sih Tapi dia orang baik sih Dia melakukan banyak sekali kebijakan sosial Kayak kemarin dia juga Ada gesture-nya untuk WNBA juga dia cuma 100,5 juta US loh Ya yang dia bermain di Brooklyn ada anak kecil ya Bahkan itu bagian dari cara dia menghaluskan Ya betul banget sih Betul banget sih Betul banget sih Tapi kalo lu liat kalo misalkan Nets gonna go without Kyrie ya Apakah mereka tetap the number one team In the Eastern Conference Straight away ya Straight away ya Straight away ya Karena Kedalaman squadnya ini fantastis lah Kayaknya gue bilang Kayaknya Patty Mills lah ya Ya Kayaknya bagian dari puzzle Tapi dia bukan main puzzlenya Karena menurut gue tetap KD Oke Jika KD fit James Harden James Harden James Harden akan mencapai banyak poin juga Ya dan Brooklyn Nets tidak terlalu Dan masih ada Joe Harris Masih ada Patty Mills Dan juga ada rookie nya Cam Thomas Cam Thomas Yang juga mungkin jadi walking buckets ya Semua ada walking buckets Iya Tinggal defense aja Defense Masih agak banyak pertanyaan Tapi Way better than the Bulls Iya Kita akan ngomongin Bulls Oh iya Kata tadi dia Overhyped Kita ngomongin Fancy Lakers Fancy Lakers semua pada panik semua nih 0-6 Preseason Katanya mungkin kayak tahun 2012-2013 Kalau salah dimana Mereka 0-8 Tapi gue selalu bilang jangan panik lah Ini hanya preseason Only preseason Dan tahun lalu Katanya si Phoenix sama Box pun Combine 0-7 Dan mereka ada di NBA Finals Kalo menurut lo Will it work? For the Lakers team Dengan pemain-pemain yang sudah tua-tua semua Sudah berumur semua Will it work? The last hurrah Buat Carmelo Anthony Season Season Bukan redemption ya Bukan juga pembuktian Tapi Tentang kualitas dari Russell Westbrook Yang banyak dipertanyakan Apakah dia hanya seorang circus act One man show Atau apalah itu yang sering dikatakan untuk Russell Westbrook Dengan segenap karakter yang dia bawa juga Justru itu meng-add persona buat Lakers menurut gue Karena ya lo tau sendiri lah Dengan glamour yang ada di Hollywood Hollywood Dan itu akan ikut serta juga Sirkus-sirkus dari social media dan lain-lain Justru Russell Westbrook menikmati itu Dan dia sudah tahu Bagaimana hidup sebagai Seseorang di California gitu kan Dan gue melihat Lakers akan menuju Conference Finals Okay Again Ini adalah satu Tembus gak finalnya? Nah It depends Depends on? Depends on a lot of things Tapi Menurut gue Russell Westbrook Carmelo Ini Add that Apa ya Kualitas yang dibutuhkan Sama Lakers Dan gue selalu mengatakan bahwa Preseason is nothing You don't win championship By winning the preseason With a perfect record Bahkan juga You don't win the championship By doing good in regular season Tapi ketika di play-offs Ketika lo Dalam keadaan Pressure tinggi Disitu lo keluarkan Dan ini Apa yang coba diharapkan terjadi Untuk LA Lakers Dengan adanya juga Dwight Howard Disana yang datang lagi gitu kan Kaliber-kaliber pemain Yang sudah tahu betul Dalam keadaan terjepit Bagaimana untuk bereaksi gitu Dan Ya memang Kalau menurut gue sih Persaingan sebenarnya Adanya di East gitu Untuk musim ini Tapi Jangan kita lupakan Utah Jazz LA Lakers Clippers bahkan Untuk bisa Ya paling gak mengganggu Langkah dari Either Brooklyn Atau Milwaukee Gak 7 game sih Tapi NBA Finals Ya tapi Lakers itu kita gak boleh lupa juga Masih ada Trevor Ariza Masih ada Kendrick Nunn Masih ada Regen Rondo Yang main jadi Mata-mata di Clippers Gitu kan Tapi memang Man Lakers are looking good Sehingga gue Looking solid Di Western Conference Tapi kita gak pernah tahu Misalnya ada kejutan lagi Tiba-tiba Phoenix Suns Yang masuk Finals Gitu-gitu Semua gak ada yang nebak Phoenix Suns bisa masuk Finals Tapi Ya i think The West Man i think The West gak akan seberat East Ya Dan ngomongin Eastern Conference Kita balik lagi ke Eastern Conference Ya kita ngomongin The Over Hype Chicago Bulls The East The East The East The East Of course Brooklyn Nets Milwaukee Bucks Boston Celtics Dan t-shirt yang gue pake Miami Heat Tapi Bulls Everybody's excited about the Bulls Because the Bulls added a lot of pieces A lot of pieces Dari Lanzo Ball Alex Caruso The Mother Rosen Menurut lu Kenapa lu bilang mereka Over Hype Because they don't Take care of the problem Okay What's the problem? You can't Win basketball games Without any defense Dan mereka gak punya adisi yang tepat Untuk mengisi slot di posisi defense Okay Offensively Arsenal mereka luar biasa The Mar juga akan memberikan Satu lagi dampak yang positif Buat dimensi attack dari Chicago Bulls Tapi masalahnya Belum bisa diselesaikan Ya Konsepnya bersama dengan Brooklyn Nets Tapi Brooklyn punya Better Defender sekarang Ketimbang apa yang coba disajukan Bulls Dan gue agak ragu nih Bulls mungkin akan struggle juga Untuk bisa mengamankan slot 8 Atau Play in Wah gila lu play in Gue Gue pegang Bulls sih top 4 sih Top 4? Top 4 I don't feel I don't feel I don't feel the Bulls making it Top 4 Gak sih Tapi lu Mungkin punya Kau gue Okay Chicago Bulls Gue suka additionnya Of course DeMar DeRozan DeMar DeRozan tuh kayaknya Bisa jadi leader I think they were missing Out on that Gitu Karena mereka sama squadnya Muda banget Mereka of course masih Zach Levine And Nicholas Vlicevic Itu adalah dua pemain yang akan memimpin tim ini Tapi kayaknya DeMar DeRozan Gue udah ngerti tar nih Rollnya nih Ngerti rollnya dia Dia mungkin bisa jadi leadership juga Tinggal tergantung si Lonzo Ball Mainnya bener atau engga Sama si Alex Caruso Dari Dari bench mereka Okay Kalo defense Gue Agak gak setuju Tapi Gak tau Sekali-sekali gak setuju Gak tau Gue ada Ada additionnya Derrick Jones Jr. Dan ada additionnya Alex Caruso Tapi Garis besar adalah Mereka bisa dapet menit berapa banyak Itu adalah Akan jadi pertanyaan Karena kita tau Zach Levine Dan juga DeMar Akan main heavy minutes Dan dua itu Defense nya emang agak questionable Shaky Gue setuju kalo itu Iya Tapi karena udah tinggal pintar-pintarnya Billy Donovan aja Masukin Si Derrick Jones Jr. Masukin si Alex Caruso Ini Rotasinya seperti apa Jadi itu Kalo gue Shit Gue mau bilang Top 4 Kalo gue I'm washing my hands Chicago Bulls Top 4 Gue gak Okay Brooklyn Nets Milwaukee Bucks Fuck Mereka masih ada Atlanta Hawks Ada Billy Ada Knicks Aduh Okay Top 6 Top 6 Hampir-hampir aja The hype is over Dan itu gue Gue yakin banget sih Emang Coba dibikin lagi ya Satu-satu Keadaan Dimana Bulls bisa Mungkin membalikkan Masa kejayaan Addition nya Juga luar biasa Bench mereka lebih baik Tapi tetep Defensively They don't offer Anything special Dan itu Gue selalu meragukan itu Okay Yeah Kalo defense masih Celtics sih Celtics juga oke Iya Dengan addition nya Josh Richardson Dan juga Al Ya Al Horford balik lagi Tapi Covid hari ini pengalahan Terus Dan Dennis Trudeer Dan Dennis Trudeer Mereka akan mengejutkan banyak orang Dan juga masih ada Robert Williams Jangan menyusupi Celtics kali ini Kalo lalu Kalo sejutan Celtics Semoga Mereka bisa Mereka bisa Oke sekarang gue bilang Bosen Celtics Top 4 di Eastern Conference Dan Miami Heat Miami Heat Miami Heat Big 3 baru Dan nunggu kembalinya Victor Oladipo Dan kalo menurut lu Miami Heat Bisa mereka punya kemampuan Menang-musik untuk dan ini 2 poros yang masih belum bisa dihentikan dan gue bilang tadi real final NBA itu tidak terjadi ketika Eastern Conference team menghadapi Western Conference team tapi both Eastern Conference team ini 2 tim raksasa ini yang mungkin di 3-4 season terakhir konsistently di atas ini the real 7 game series yang sangat seru banget berarti kayak tahun lalu dong kaya gara-gara kakinya KD doang nah itu dia yang berbeda sekarang tapi kalo kali ini lu Brooklyn Nets ya? feeling gue Brooklyn Nets oh mereka yang sehat ya? mereka yang sehat temen di Eastern Conference Western Conference ga bisa dihentikan Nets ya ini udah mau 19 menit hot takes untuk season berikutnya hot takes Trey Young my pick MVP wow kalo di katakan apalah villain of the peace dia punya semua dia bisa menjadi besar untuk Atlanta Hawks dia bisa perform di tempat-tempat yang susah tempat-tempat yang tricky dia menikmati challenge nya dan Hawks bakal menjadi tim yang lagi bisa mengganggu persaingan di papan atas nih di Eastern Conference dan kalo musim lalu gue pegang Dame Lillard untuk bisa meraih MVP dan hasilnya not bad lah dan untuk musim ini gue selalu mencari apa yang membuat gue tertarik lagi untuk menyaksikan NBA gitu kan dan gue melihat potensialnya dari seorang pemain kecil yang mungkin mirip-mirip AI gitu ya dia mengambil gaya dari AI mungkin yang menikmati challenge-challenge seperti apa yang AI hadapi dan ini bisa menjadi satu season lagi dimana kualitas permainan dan juga penampilan dari Trae yang ini makin gila sih kalo gue bilang gue MVP selalu bilang gue malah milih Dame Lillard tahun ini season ini Dame Lillard punya kesempatan untuk jadi MVP karena dia udah bener-bener pengen Atlas bisa bawa Portland melangkah jauh di NBA tapi hot tics gue apa ya? hot tics gue gue mau bilang Charles Hornets masuk NBA Playoff Charles Hornets masuk NBA Playoff itu di bracket Hornets Pacers gue masukin Bulls disitu untuk beradu meraih tiket ke playoff gitu kan dan menurut gue Charles Hornets akan surprise banyak orang dan Detroit Pistons Detroit Pistons? playoff ga nih? wadaw Detroit Pistons, tapi kalo hot tics gue ya Raptors akan lebih baik seperti yang tadi gue katakan di awal gue mau bilang Clippers gue ga masih playoff juga hot tics ga tau? enggak lah, Clippers will make it to the you think so? bahkan bisa bersaing di conference finals wah gue aja yang fansnya Clippers ga yakin kalo gue kan setiap tahun banyak yang bilang gue juga Clippers banget iya sih tapi menurut gue enggak sih karena gue melihat apa yang potentially bisa terjadi di Clippers dan potentially this team ga berisik sama sekali biasanya berisik kan? ini ga berisik sama sekali media juga ga menyorok mereka sama sekali ga ada reaksi juga dari Clippers biasanya Clippers juga agak rewel kalo mereka ga dapet attention seperti Lakers mereka akan buat keadaan menjadi perimbang di social media gitu misalnya tapi ini ga ada pergerakan itu dan ini yang membuat gue curiga bahwa ada satu hal istimewa yang disiapin sama Clippers sama Thailand Lu iya, Thailand Lu untuk menjungkalkan Lakers apa yang lu pikirkan tentang itu? kelas kan tuh? kelas sih gue sih cuma berharap Terence Main akan memiliki season yang besar gue pikir ini tentang waktu untuk dia bergerak semoga dia akan dapet nick man, gue sebenernya ketemu sama Terence Lu di NBA Summer League kan gue cuma bisikin doang eh gue beneran bisikin ini beneran terjadi ini beneran terjadi gue bilang kayak lu harus bermain Terence Man lebih banyak dan dia cuma kayak oke dia cuma kayak gak gua tadi tapi ini cerita sebenernya dan lu dan lu ga ada untungnya kayak gitu gue cuma bilang gue fan, gue fan besar Clippers dan cuma satu sarankan bisa lu bisa bermain Terence Man lebih banyak season terakhir dia cuma senyum dan terjadi oke gue berhubungan untuk mendukung Clippers sejak hari Corrie Maggetty ya Corrie Maggetty Alton Brand Michael Oluwakandi jadi udah agak gila eh sebelum gua lupa sebelum kita lupa sebelum kita ngomuin MVP Rookie of the Year siapa yang ingin duara siapa yang ingin duara Ben Simmons oh man menurut lu kondisinya Ben Simmons balik lagi nongol lagi tiba-tiba di Philadelphia seperti yang dia katakan kan tapi dia akan nongol lagi disitu awkward banget gak sih it's awkward terus kayak ya i don't gak tau sih manajemen i don't think he has a feature there i don't think so too so ini dia kayak ada target untuk menaikkan value trade-nya dia mungkin kali ya tapi apa opsinya apa untuk Simmons go into a smaller market biar dia lebih di appreciate for the player that he is atau mencoba untuk ke bigger market hanya jadi rotation player tapi tetep ada pressure yang luar biasa bahwa lo gak bisa perform ini lo gak bisa perform itu padahal kan Simmons has his own abilities and his own hanya Rich Paul yang tau kayak iya gua gak tau sih jujur gua gak tau sih iya iya gua mikir dia kayak dia kan mau mengambil caranya AD tapi gak berhasil gak bisa gak bisa karena AD kan juga boleh dibilang memaksakan dirinya ke Lakers waktu itu kan sampe gak mau main tuh dirinya 50 ribu kali ini situasinya agak berbeda karena value-nya si Ben Simmons kayaknya si Darryl Molly juga rese Darryl Molly juga rese minta banyak banget minta banyak banget gak mau lepas pangka ada mukasi Malcolm Brogdon ya itu menurut gua Carys Levert sama first round pick itu menurut gua itu udah oke banget dan belum terjadi juga sih tapi huh Philly sih i feel bad for him lu bayangin gak sih nanti dia dibunya sekenceng apa i don't i don't think he'll play against him masa sih just bench him lah kalo sampe dia belum menemukan klub baru ya tim baru wah kayaknya kalo menurut gua dia akan start sih first game i think so jadi itu pembuktian how good a player he is mentally Doc Rivers bilang lu makan deh tuh lu dibuun ya kata Doc Rivers lu makan lu bikin hidup gua susah lu bikin hidup gua susah udah lah kayak sekali lah lu terima lah tuh apa resikonya lah smaller market kayaknya sih dia sih dia kayak smaller market ya ke Cleveland sebenernya kayaknya gua main bilang ke Cleveland nya cocok tapi ke Cleveland juga bisa tuh potentially Cleveland Charlotte tuh menarik tuh menarik buat dia tapi kalo Charlotte agak susah udah dalamnya loh kalo itu kayaknya Sexton masih bisa dibuang-buang ya Sexton iya jadi kalo menurut lu kira-kira Philly kapan nih move on nya kan kapan apakah sebelum trade deadline apa gimana kalo dragging juga kayak misalnya Kyle Lowry di Raptors gitu itu masalah buat internal kid tersebut gitu kan dan dengan masalah draggingnya Simmons ini juga sedikit tricky buat persiapan awal musim untuk Philadelphia Sixers jadi gua melihat secepatnya dia bisa dipindahkan itu akan lebih baik tapi ya tentunya ini masih menjadi cerita panjang untuk awal musim dan Sixers akan terganggu dengan itu oke, next langsung ya Rookie of the Year Rookie of the Year I'm taking gua mau ngomong Josh Giri wow, kaget timnya kaget menang tapi triple double trade gua suka banget main dia sih waktu di preseason gua efisien tapi gua gak tau ntar kan kita tau kadang-kadang sering kena tipu ya sering kena tipu kalo preseason bisa-bisa kan menitnya ya memang rotationnya beda tapi kalo gua lihat anak ini potensi sih potensi banget walaupun emang leading candidate-nya pasti Kate, Jalen Green mungkin kita bisa bilang Evan Mobley ataupun Jalen Sucks tapi David Mitchell kita gak lupa juga David Mitchell gua sih mungkin mau bilang antara Josh Giri ataupun juga David Mitchell ini beneran unpopular pick banget sih unpopular pick iya kadang kalo milik Jalen Green kayaknya bosen banget standar banget kalo milik Jalen Green kalo pilih Josh Giri ataupun David Mitchell kalo gua pilih dengan Pistons lah kayak Cunningham Cunningham walaupun juga belum fit tapi hopefully as season begini as the Pistons mulai bermain basketball dengan maman Sadiq iya Sadiq Days ini bisa membuat Pistons menjadi satu Jeremy Grant iya setelah dia di Denneverge menjadi opsi ketiga di Pistons eh iya 4 di Pistons Grant adalah pemain yang berbeda gue suka lihat dia bermain Adi pilih Kay Cunningham gue pilih David Mitchell atau Josh Giri oke, selanjutnya kita katakan MVP udah ya Lutri Young gue maksudnya Lillard yang mudah untuk MVP adalah KD tentu saja yang mudah untuk KD saya pikir KD adalah nomor 1 nomor 1 Giannis nomor 2 ya dan Lebron nomor 3 tapi why not Damon 3 ya why not why not why not why not ini adalah why not show itu show nya Russell Westbrook tuh tau oke NBA Finals idaman lu idaman lu siapa? 5 game series Brooklyn Nets over the Lakers oke 5 game shows i was gonna i was gonna say Clippers tapi kan tadi lo juga ragu gitu kan so i think Clippers juga masih tetap bisa conference finals i think i think that's tough but 5 game series after a classic 7 game series Milwaukee Bucks so you think Brooklyn Nets can win it yeah because they have Harden and KD firing all cylinders okay me Brooklyn Nets of course from the East from the West from the West kita hari-hari ini ga ada yang berbeda kalo dari Eastern Powerhead ya dari Eastern Powerhead dari West West the Denver Nuggets is this pick? of course the Lakers is this pick yeah you know what? let's go with the Utah Jazz the Utah Jazz Utah Jazz Brooklyn Nets Utah Jazz Brooklyn Nets menang 4-2 with the reigning 6 men of the year yes Joey Ingles tapi tetep itu ya tetep Brooklyn Nets Brooklyn Nets i think Brooklyn Nets kalo mereka healthy i think i don't think anybody can stop it yeah nobody can stop that that team even without Kyrie even without Kyrie even without Kyrie even without Kyrie those team those team that team gabisa di stop di end of the show man thank you so much udah ada disini thank you so much udah selalu mau menemani gue bikin NBA season preview dan nanti ditunggu seperti biasa sebelum playoff mulai oh iya oke kita ketemu atau kita lewat mungkin bisa Zoom karena kalo gue di tapi gue kayak April harusnya udah ada di Indonesia sih harusnya udah ga disana lagi Globetrotter Rafi Padilla sedetik di Seattle sedetik di Mimika sedetik di Jakarta Pondok Pinang Pondok Pinang kita nih Pondok Pinang sekarang sukses selalu sehat-sehat ya sama-sama sehat-sehat that's what i wanna say to you man yes yes congratulations anak kedua coming soon anak kedua man semoga sehat-sehat istrinya juga Yasmin aman agar semua lahirannya lancar-lancar nanti kita kirim hadiah kopinya harus makin keras yoi kirim hadiahnya aja bukan langsung dari Amerika lah kado nya aman so guys itulah perbincangan kita hari ini semoga kalian enjoy perbincangan kita kalo kalian punya comment kalian punya hot takes kalian juga boleh tinggalin aja di comment section dibawah ditunggu semua excited banget kita semua untuk NBA season enjoy enjoy untuk yang nonton jangan lupa jangan tanya lagi kita nontonnya semua di NBA League Pass adah Jason Kit sekarang jadi head coach oh iya Jason Kit juga jadi head coach sekarang ya di Dallas Mavericks Dallas Mavericks dengan Prosingis yang fit dari awal don't bad don't bad dan Luka Doncic mungkin akan average triple double next season sebelum pindah sebelum pindah dia kayaknya gak akan dikasih pindah sama Mike Rubin sih kayaknya dikasih dikasih saham dikasih saham apa lah pokoknya ntar lah sama dia lah saam kriptonya dia kan saam kriptonya dia banyak tuh kayaknya si Mark Cuban but guys enjoy nontonnya di NBA League Pass kalau mau nonton legal ya legal streaming and ya thank you so much for watching and we'll see you guys again on the next video peace out peace out